Cahya Supriyadi kemungkinan bakal absen bela Timnas Indonesia U20 versus Timnas Vietnam U20 meski kondisinya semakin membaik. Sebelum lanjut menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Keeper Andalan Timnas Indonesia U20 harus absen usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra, Surabaya, Jawa Timur. Seperti diketahui, Cahya Supriyadi mengalami cedera serius ketika Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Hong Kong U20 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 16 September 2022 malam win. Cedera yang dialami pemain Persija Jakarta itu tidak sengaja bertabrakan dengan rekan setimnya, Rahmat Beri Santoso. Alhasil, Cahya Supriyadi yang sempat terkapar langsung mendapatkan penanganan cepat dari tim medis. Namun, tim medis yang melihat kondisi cukup serius langsung membawanya ke Rumah Sakit menggunakan ambulans. Setelah mendapatkan penanganan, Head of Medical PSSI, Syarif Alwi, mengungkapkan kalau kondisi Cahya Supriyadi sudah stabil. Setelah melalui observasi kemudian pemeriksaan CT scan dan foto ronsen di kepala, serta dikonsultasikan dengan dokter bedah saraf, hasilnya menunjukkan Cahya dalam keadaan baik. Saat ini kondisi Cahya dalam keadaan sadar dan stabil, kata Syarif Alwi, dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 17 September 2022. Hingga siang hari ini, kondisi Cahya Supriyadi semakin membaik. Diketahui, saat ini pemain Persija Jakarta itu juga sudah bisa makan. Meski demikian, dia masih butuh perawatan di Rumah Sakit. Hal tersebut turut diungkapkan oleh Syarif Alwi. Cahya Supriyadi akan melanjutkan perawatan ke ruang observasi usai melakukan proses Magnetic Resonance Imaging MRI. Cahya sudah bisa makan pagi tadi, dan kami lakukan proses Magnetic Resonance Imaging MRI. Setelah MRI balik lagi ke ruang observasi, setelah hasilnya keluar dan dibaca, siang ini bisa pindah ke kamar perawatan, ungkap Syarif Alwi. Dengan kondisi seperti ini, Cahya kemungkinan besar akan absen membela Indonesia U19 di Laga Pamungkas kontra Vietnam U19. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, Minggu tanggal 18 September tahun 2022, malam WIB. Ia, Laga tersebut merupakan Laga Pamungkas bagi Indonesia U19 dan Vietnam. Mengingat, kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dan memiliki selisih gol yang identik. Maka dari itu, kemenangan menjadi harga mati guna mendapatkan satu tiket keputaran final piala AFCU 2020-2023. Terima kasih telah menonton!